Sedara di Terjang Puting Beliung, belasan rumah warga di dua desa yang berada di Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, kemarin porak-poranda. Tidak hanya merusak rumah, Terjangan Puting Beliung juga menumbangkan pepohonan. 19 rumah warga di Desa Talang dan Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, rusak akibat di Terjang Puting Beliung. 4 rumah mengalami rusak berat, sedangkan lainnya mengarami kerusakan pada atap dan genteng yang berterbangan tersapu angin. Peristiwa ini terjadi saat hujan dan sejumlah warga melihat angin kencang yang disertai suara gemuruh dari arah timur ke barat. Pada saat bersamaan datang pula angin kencang dari arah sebaliknya, sehingga kedua angin tersebut bertabrakan. Kejadian tabrakan dua angin yang datang berlawanan tersebut berlangsung selama kurang lebih 3 menit hingga memporak-porandakan rumah warga. Saat ini warga setempat bergotong royong untuk mengevakuasi rumah-rumah yang terdampak puting beliung secara bertahap. Tidak hanya merusak rumah, terjangan angin puting beliung juga menumbangkan pepohonan serta sebuah sekolah dasar di Desa Talang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Misalnya hujan, rinti-rinti, terus angin, datang angin putar-putar gitu. Terus anginnya semakin lama, semakin kencang, akhirnya membawa benda seng-seng itu bertabra terbang. Korban jiwa tidak ada. Upaya dari desa sendiri, kita langsung ada gerakan gotong royong yang mana di titik-titik ringan, terutama RT3, RT05, RT06, itu langsung dikerjakan dari warga semua. Yang intinya ringan-ringan, katakanlah gerakan gotong royongnya kita galakkan langsung. Tinggal yang beratnya, yang berat itu ada empat rumah yang kita laksanakan untuk antisipasi hujan, yaitu satu yang induknya saja, yang kekurangannya besok. Pihak desa setempat menghimbau pada warga untuk lebih waspada dan berhati-hati karena dengan anomali perubahan cuaca saat ini berpotensi terjadinya bencana.